Halo Bun Menjalankan ibadah puasa tentu menjadi tantangan tersendiri bagi ibu hamil Sebab selain harus menjaga tubuhnya sendiri, ibu hamil juga perlu menjaga kesehatan janin yang ada di dalam kandungan Sebenarnya puasa tidak membahayakan janin selama bunda dan kehamilan dalam kondisi yang baik Serta dilakukan dengan cara yang sehat dan benar Oleh sebab itu, ibu hamil sebaiknya perlu memperhatikan kondisi tubuh selama puasa Dan menghindari beberapa kebiasaan buruk pada saat puasa karena tak baik bagi tubuh maupun kesehatan janin Kira-kira apa saja ya? Kebiasaan saat puasa yang harus dihindari oleh ibu hamil tersebut? Yuk kita bahas bun Eh sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia bunda sebaikin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat Sahur merupakan kegiatan yang diajurkan bagi orang yang berpuasa Bagi ibu hamil, sahur sangat penting sekali dilakukan untuk membantu memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh bunda maupun janin Agar bunda dapat menjalankan puasa dengan baik, serta janin tetap mendapatkan nutrisi yang optimal Maka bunda harus betul-betul memanfaatkan momen sahur ini Dengan mengkonsumsi makanan bergizi yang mengandung sejumlah nutrisi penting Seperti karbohidrat, protein, lemak, serta sayur dan buah-buahan Jadi jika bunda ingin berpuasa, jangan lewatkan makan sahur ya bun 2. Langsung tidur setelah sahur Salah satu kebiasaan buruk lainnya yang perlu ibu hamil hindari adalah langsung tidur setelah selesai makan sahur Sebab kebiasaan ini dapat menimbulkan sejumlah gangguan kesehatan seperti naiknya asam lambung Jika kondisi itu terjadi, tentu akan menimbulkan ketidaknyamanan pada sistem pencernaan Sehingga membuat bunda kesulitan untuk menjalankan puasa Meski berat, tahanlah ngatuk untuk sementara dengan melakukan beberapa aktivitas Seperti beribadah, membaca Al-Quran, atau berzikir 3. Bermalas-malasan Meskipun sedang puasa, bunda tetap diajurkan melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat Tentu aktivitas tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan bunda masing-masing Sebab bermalas-malasan dengan tidur sepanjang hari saat berpuasa dapat membuat tubuh bunda menjadi semakin lemas dan membuat kepala menjadi pusing Kondisi itu tentu tidak baik bagi kesehatan bunda maupun janin 4. Berbuka dengan gorengan dan minuman yang terlalu manis Gorengan merupakan camilan favorit banyak orang Namun sebaiknya saat berbuka puasa, hindari langsung menyentap gorengan untuk membatalkan puasa Selain itu, minuman terlalu manis juga sebaiknya bunda hindari saat membatalkan puasa Sebab hal itu dapat menimbulkan perasaan cepat kenyang dan membuat perut terasa begah Minuman terlalu manis juga tak baik bila dikonsumsi secara berlebihan Sebab dapat meningkatkan resiko diabetes pada ibu hamil Untuk membatalkan puasa, bunda sebaiknya mengkonsumsi buah-buahan yang kaya akan serat untuk mencegah terjadinya sembelit 5. Makan berlebihan pada saat berbuka Kebiasaan lain yang juga perlu bunda hindari adalah makan dengan porsi yang langsung banyak pada saat berbuka puasa Hal ini dapat memicu sejumlah masalah pada pencernaan dan membuat tubuh bunda menjadi lemas Lebih baik makan dengan porsi cukup namun dengan frekuensi yang sering Nah itu dia bun, beberapa kebiasaan buruk saat puasa yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil Mudah-mudahan bunda yang bisa menjalankan puasa diberikan pelancaran dan kesehatan selama berpuasa ya Semoga informasi ini bermanfaat Sekian